Healthline News harian rakyat sosial hari ini edisi 23 November 2023 Berita utama himpun massa dengan hadiah Akhir pekan ini warga Makassar akan disuguhkan acara jalan santai yang akan dihadiri oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Panitia pelaksana telah menyiapkan sejumlah hadiah menarik tak tanggung-tanggung dana hadiah yang digelontorkan untuk menarik minat massa mencapai 2 miliar rupiah Berita selanjutnya DKPP prediksi banyak aduan pasca pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memprediksi aduan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu akan meningkat setelah pemilihan digelar Hingga 17 November kemarin DKPP bahkan telah menerima ratusan pengaduan Berita terakhir janji bagi-bagi sembako gratis selama 5 tahun Calon legislatif dari Partai Gerinra Sawaluddin Arir menyampaikan akan ikut bertarung dalam kontestasi pemilu 2024 Sejumlah program telah disiapkan, salah satunya akan memberikan sembako gratis selama ia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Makassar Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas